disini sudah disediakan semua masalah namun apapun masalahnya minumnya tebo atau sosro gitu kan ya selalu ada masalah dengan senyuman jadi semuanya mana semuanya Oh kok belum kok belum ya eh belum mana nih ini dia baru datang di hari kemana aja nih semuanya push solution biar apa Iya betul biar inspirasi gitu kan kan ya oke kawan-kawan perlu maki katakan karena di sekarang menginatkan sih sebetulnya karena di video-video sebelumnya yang akhirnya di part 1 kalau nggak salah itu yang tes figuranya maka sudah memberitai kawan-kawan gitu yang memberitai gitu ya memberitahu nggak tahu ya maka sudah memberitai kawan-kawan bahwa tes figura itu nanti akan ada tiga jenis ya satu tes figuranya itu tentang apa analogi nanti yang kedua tentang ketidaksamaan ketidaksamaan dan yang terakhir itu tentang pola deretnya kalau analogi itu nanti disediakan dua gambar maka kita suruh menunjukkan menentukan gambar berikutnya gitu kita analogi sama ke padanan kata gitu ya ke padanan gitu keke aja sama ke padanan kata gitu ya ada dua kata kita itu analogi sini bedanya dipakai gambar gitu kalau kita ada samaan kita disuruh mencari perbedaan gitu ya mencari gambar yang berbeda dari gambar yang lainnya dan kalau pola nanti akan disediakan beberapa pola gambar kita harus menentukan pola selanjutnya gitu gambar yang sesuai dengan pola selanjutnya begitu akan ada tiga jenis karena mungkin nanti figura bisa saja nanti banyak soalnya di Tiu ini itu karena karena harus ya pohon siap persiapkan aja fisik dan memintanya gitu kan untuk soal nomor satu ini ternyata di analogi nih kenapa karena dia sejikan dua gambar kita disuruh menentukan gambar berikutnya kalau kita perhatikan nih ternyata satu jadi dua diapain tuh ternyata si hitam tetap hitam tapi ada putih ternyata si hitam ini menduplikasi diri dia berkembang biak jadi putih gitu kan ya otomatis dong nanti disini 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 dia juga berkembang biak nih berarti ini ada si putih disini tetapkan tetap ya nanti tetap seperti di sini ya Akai lalu dia menduplikasi diri dan disini menduplikasi diri Akai gitu kan nah dia berkembang biak kesini ternyata dia berubah warna ya setelah berkembang biak ternyata dia mengalami perubahan warna asalnya dari hitam jadi putih berarti asal jadi putih jadi hitam anggapin hitam ya kuning ini ya I'm sorry di sini kalau nggak kelihatan gitu ya Nah cari aja di option jadi sebelum kita lanjut ke pola yang lainnya trik cepatnya kita supaya menghemat waktu itu cari di opsi yang mana hitam Oh ternyata semua hitam ya berarti yang ngurung itu eh cuma satu ini berarti wrong gitu kalau semua hitam berarti ada 34 lagi kan kalau depan lagi berarti tugas kita dan memilih satu diantara empat gitu ya itu sangat mudah sekali misalkan ternyata empat ya beda dengan milih satu diantara dua itu yang berat kayak rindu aku berat gitu ya ngomong apa sih makanya I'm sorry just kidding Oke ini next ternyata si hitam ini yang ini dia bertambah panjang ukurannya ke sini dan tetap hitam makasih putih pun nanti dia bertambah panjang cek di option yang bertambah panjang mana nah yang bertambah panjang mana ini panjang-panjang panjang semua Oh berarti lagi-lagi kita harus mencari yang lain sekarang gambar yang ketiga bangunan yang yang ketiga atau bidang lah jangan bangunan ya bidang-bidangnya sedia bintang-bintang dia pindah ternyata dia pindah berotasi ya berotasi dari kanan ke kiri teks ini otomatis dong si panah ini juga dia berotasi ke sini maka tinggal kita cari aja nih di sini ininya panjang tetap panjang lalu tidak mengalami ini perubahan warna kan tetap putih dan ini bintang di sini isi panahnya di sini teg-teg-teg kita anggap sama itulah anggap sama coba deh cek ada enggak tetapi warnanya tetap hitam ya awas tetap hitam ini wrong ternyata yang hitam dan posisinya juga ke bawah ini kan nggak berubah posisi kalau ini putih berarti wrong ini putih wrong ini hitam tapi posisinya berubah berotasi simpulasi tapi ternyata keadaannya yang ini kan nggak berubah berarti ngurung berarti kalau gitu jawabannya berikutnya mana Iya betul yang dek begitu kan kan Ansen hidup-hidup ini sedih mantap kalau mantap next soalnya bercu masih kita menentukan dua gambar satu gambar dari dua gambar berikan gitu kan kan ya analogi nih yang ini kita coba lihat lagi ini nombor cuya kita beri nama nombor cu beri nombor gitu sih hitam tetap jadi hitam otomatis dong yang ini artinya masih tetap ya kesini berarti putih hitam cari aja yang putih hitam ini betul ini betul ini betul ini betul ini betul jadi sebelum lanjut gitu kawan-kawan biar mempercepat pengerjaan ternyata semua betul berarti kalau semua betul maka ya harus lanjut ke pola berikutnya lihat yang ini ini kan asalnya ada sih kotak di sini ternyata dia jadi hilang si lingkaran kecil di sini jadi hilang pindah ke atas di kantor pilih agonakan yang ini teko atas berarti yang ini pun sama nanti dia akan pindah ke atas teko atas ya ini juga teko atas Nah kalau ini yang hitam ini kesini sama yang ini dipindahin ke sini otomatis ini jadi hitam semua ya kan jadi hitam semua yang ini cek di Opsenya hitam semua mana satu ini dua tiga ah jangan lu cerit jangan lu cerit karena nanti ternyata di sini si lingkaran ini ternyata berubah warna ya dia tetap tapi berubah warna hitam jadi putih berarti sini juga sama hitam jadi putih kawan-kawan awas nah berarti ternyata yang hitam disininya putih jadi dia harus putih mana yang putih ini hitam wrong ini hitam wrong ini hitam wrong ini hitam wrong Oh ternyata aja ya enggak itunya cek gitu kan berarti udah ini jawabannya kalau nggak percaya buktikan aja sendiri gitu kan ya coba cek lagi coba cek lagi kalau nggak percaya nih kan ini sih hitamnya pindah ke atas ke sini jadi tak ini kan dia pindah tuh kan kan setengah tuh masih ada setengah lalu yang setengah lagi kan dikasih dari sini dia terbang ke sini nah ini setengah lagi udah kadi semua ya Nah karena disini asalnya sih hitam ini harus berkembang biak nih yang ini karena senyali karanya putih ya dia juga berkembang biak berubah warna jadi hitam jadi putih udah ini gitu kan kan ketahuan tuh jawabannya begitu ansen tidak bisa jadi mantap kalau mantap next soal number three ini number three Oke kita beri nama lagi kita beri nomor lagi number three akai pertama ya udah kita ada pidul mereka jadi semuanya push solution berapa Iya betul beres-beres sih gitu kan ya masih masih enggak ini pilihlah gambar ABCD atau e untuk melanjutkan pola gambar yang tersedia Oh kalau sekarang itu bukan analogi melainkan ini pola atau deretnya gitu ya kita diberikan bilangan pola-pola beberapa pola lalu kita harus menundukkan pola berikutnya ayah namun di sini ke dalam bentuk gambar gitu kan kawan Oke kita perhatikan ini coba kira-kira yang menanyi hitam tidak ya si titik hitam yang asal di sini pindah ke sini dia berotasi searah jarum jam berarti kan Oh ternyata benar kan batu otomatis ke sini juga begini nanti Oh bener juga maka yang di sini pasti ke sini kalau dan hitamnya di sini cek aja di option yang hitamnya di sini ada nggak hitamnya di sini hitamnya di sini hitamnya di sini Oh ternyata cuman A sama B di kawan-kawan A sama B berarti ini ini mana coba balik cek lagi ya hitam di sini hitam di sini berarti hitam di sini nanti ya udah berarti hitam di sini harusnya ya ini wrong ini wrong 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 nah tinggal dua tugas kita dalam juli satu diantara dua itu yang beratkan ganda yang berat itu dame satu diantara dua Oke kita cek lagi ternyata di sini si putih jadi dahit putih hitam hitam putih putihnya hilang nah kalau putih hilang itu kemungkinan dia berhimpit berhimpit gitu kawan-kawan kalau sesuatu bidang yang hilang kemungkinan dia berpindah posisi lalu dia berhimpit gitu hati-hati nih kata kuncinya ya kalau nanti kau menemukan gambar yang hilang kemudian dia tidak ada namun bentuknya sama itu kemungkinan dia tidak pindah tapi berubah posisi kenapa karena ternyata si hitam nih dia berotasi jadi ke sini berlawanan arah jalun jam ya berlawanan hitam kau berarti yang ini juga sama si hitam yang sana di sini pindah ke sini karena dia warna putih ini otomatis dong yang putih di sini terhimpit ya jadi dia terhalangi oleh si warna hitam ini gitu jadi karena posisinya paling bawah sementara si hitam di depan berarti sebetulnya ada di sini kawan-kawan berarti si putih itu tetap maka cek aja di di option yang tetap ceknya masih tetap kan oke si hitam dari kanan dia ke kiri dari kiri ke bawah berarti kan akan bener ya berarti kalau begitu dia ternyata berotasinya berapa derajat tuh dia berotasinya ke sini berimpit kemudian ke sini maka nanti dia Oh 90 jat berarti nanti dia ada di sini hitamnya sorry enggak sebelum berajat nggak ada nggak nggak ada ya ternyata bukan 90 jat berarti ini hitam di sini nih ke sini ke sini Oh sesuai ini sesuai daerah yang dibentuk oleh bidang yang ini berarti kawan-kawan 123 berarti di sini kalau gitu ya karena di sini udah ada ah ini kan udah ada ah berarti yang belum ada yang ini ini wrong karena sini sudah ada begitu kan Oh berarti kalau gitu jawabannya melihat yang B begitu kan kan ada sentin hidup 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 si mantap kalau mantap next Amber yang berikutnya Oke ini berapa nomor ya maki ya lupa lagi ini number for berarti 64 ada lagi gitu ya enggak ada ya enggak ada Oh ternyata cuman 46 ternyata ya pilihlah gambar ABCD atau eh untuk melanjutkan pola gambar sayang tersedia Oh berarti ini lagi-lagi pola kawan-kawan tekan berarti pertama kenapa yang harus kita lakukan iya betul selalu dimasukannya disembaw Iepus solusion biar apa iya betul biar inspirasi gitu kan ya lagi gitu kan ya em sorry kawan nih oke kan kawan ini masih melanjutkan pola berarti aku udah kita tinggal lihat pola-pola yang berlaku pada masing-masing bidang yang masih gambar gitu nih lihat si panah si panah ternyata dari gambar ke-1 dia jadi gambar kedua O berotasi nih rotasinya besi ku-siku berarti 90 derajat maka otomatis nanti si panah ada di sini nih di gambarnya kedua bener kan eh bener tuh otomatis dong dia siku-siku bantian ada di sini si panahnya si panahnya ada di sini di sini nih oke cek dipilih senang yang pernah di sini ada yang yang E ini wrong karena kotak yang B juga wrong yang juga wrong kan ketahuan cepat ya kan jadi nggak harus semua gitu cukup satu aja dulu baru cek mudah-mudahan nanti cukup semua-semua saja satu gitu ya sebetul soalnya nanti seperti itu kalau di CPNS kan kita berpacu dengan waktu gitu ya berarti tinggal C sama D tugas kita adalah milih satu di antara dua lagi-lagi satu dan terlalu itu yang berat gitu ya Sekarang kita cek sip hitam kotak ini dia berotasi kesini berlawanan arah jarum jam lalu dia berubah warna ternyata ya dari tadi putih kemudian dia pastikan 90 derajat lagi berotasi berbelajat dan berubah warna lagi dari putih di hitam otomatis dong dia nanti si kotak ini ada di sini dan di warna putih cek bc dan D yang kotaknya mana iya betul yang C Oh ternyata kawan-kawan ya dengan kita tadi mengecek yang segitiga ini panas saja itu sudah kelihatan sudah kelihatan dimana ternyata yang satu lagi segitiga kawan-kawan ya bukan kotak sementara di atas karena kotak Oh udah ketahuan tuh ini beromba tiang D ya dengan segitiga ini segitiga sementerkan ikan nggak ada segitiga yang adanya segi 411 34 saya udah wrong itu tanpa harus kita mengecek yang hitam ini yang dia berubah posisi lalu berubah warna juga enggak harus begitu ternyata kan lebih cepat kayak ternyata kawan-kawan ya berarti kalau gitu jawabannya lebih waktu yang cek begitu kan wan-ansin ini minat iji sedi-sedi mantap figuranya sebagainya yang sudah maki ya beritakan pada kawan-kawan ya ada tiga jenis figura Oke ini coba bentar ya ini ini dia eh figura itu ada satu analogi bagaimana kita bisa menghubungkan dua gambar yang diberikan untuk menentukan pola berikutnya kemudian ini yang kedua itu ada serial atau pola nih kita diberikan beberapa pola lalu tugas kita dan menentukan gambar berikutnya berdasarkan pola yang diberikan yang ketiga itu adalah ketidaksamaan nanti kita mencari perbedaan dari beberapa gambar gambar yang diberikan mana yang beda dari gambar yang lainnya gitu otomatis dong nanti makanya banyak muncul tahun ini karena ya kalau masing-masing ini 2 soal dua itu sudah enam kan kalau ini tiga itu sudah sembilan makanya mungkin saja nanti bisa muncul 10 soal gitu jadi untuk tahun ini figura sangat diperhitungkan karenanya malah kita gunakan waktu yang singkat ini untuk banyak berlatih banyak membaca ya dan banyak mengerikan sosial latihan khususnya untuk figura juga kawan-kawannya karena jangan dipandang sebelah matanya karena nanti dia banyak keluar Oke kita lanjut langsung eksekusi soal ini ya pertanyaannya pilihlah gambar ABCDE atau eh ya pada sebagai gambar empat agar hubungan antara gambar tiga dan empat sebagai hubungan tergambar satu dan dua ini kalau ini bukan ya ini ada enam gambar malahan ya sorry soalnya belum kejawab intinya kita harus menentukan pola berikutnya dari beberapa gambar yang sudah diberikan ini analogi yakini sudah diberikan gambarnya polanya kita sudah menentukan kalau kita perhatikan ternyata kawan-kawan dari gambar satu ke gambar dua itu diapain ya kan gini gambar satu ini gambar dua ternyata dia gambar satu gambar dua lalu jadi gambar tiga ini kira-kira diapain tuh iya betul ternyata yang ini gambar ke satu itu bergeser ke kanan ya bersatu dengan gambar yang kedua jadilah ketiga Nah gitu lihat yang ini ternyata ini juga sama ini gambar satu ini gambar dua dia juga bergeser kalau bergeser yang ini kan otomatis jadi begini gambarnya Nah begitu juga yang ini ini yang kosong ini jadi karena dia yang ini bergeser jadi ke isi ini jadi nanti ada yang kosong tuh lihat sini eh otomatis dong yang ini juga sama nanti dia bergeser dia bergeser ke sini sih jadi segitiga ada di sini nih segitiga ada di sini kemudian bersatu dengan yang putih ini maka cukup juga kita ada cek dilihat dia di option ada yang bergeser yang segitiga di atas hitam doanya putih Oh betul ya berarti tugas berikutnya adalah kita mencari mana sih gambar yang paling tepat gitu ya atau mencari gambar yang salah juga boleh ya kita mencari kesalahan gambar yang mana ya boleh nggak boleh ya karena yang gak boleh itu dan mencari mencari kesalahan orang apalagi mencari kesalahan makhluk gitu ya yang sudah nih ya coba kita perhatikan yang lainnya yang bawahnya nih kalau dia bersatu otomatis dong nanti gambarnya jadi bagaimana nih Oke kalau dia berkati kesini bergeser ini juga bergeser nah yang ini mati otomatis dong nanti ada yang kosong ya ada yang kosong atau sorry atau enggak gimana nih nah dia akan pindah ke sini teh ini juga pindah kesini ditarik nah kalau ditarik bergeser kesini dia bersatu ini disini berarti nanti gambarnya nih ada yang kesini nih ada kini nah gini dia gambarnya kemudian nanti begini ya kawan-kawan kayaknya nih dia gambarnya kayak gini kurang lebih oke ya oke teg tekan ya teg 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 ini dia cek di option ada nggak yang kayak gitu kalau ini ada segitiga kan di segitiga juga nih ke sini teg 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 ini dia cek di option ada nggak yang kayak gitu kalau ini ada segitiga ini jelas nggak ini ini wrong ya kawan-kawan nah karena di sini nggak ada segitiga kan ini wrong berarti yang ada segitiga nih wrong nah yang ini tinggal yang segitiga ini nih apalagi yang ini kan ada segitiga di sini dari mana segitiga nih nggak ada kan ini orang juga kawan-kawan wrong juga ini ada segitiga juga zoom juga berarti ah ada tuh yang ini ini opsinya kan ya kelihatan kawan-kawan ya berarti kalau begitu jawabannya pertempat itu adalah yang D begitu kawan-kawan ansin tidak minap Iji seri mantap gitu kalau mantap next sama nomor berikutnya nih masih sama ya kita diberikan beberapa gambar di sini ada 13 gambar satu kita disuruh menentukan gambar berikutnya pertama ya kita ada video yang sebenarnya disemui plus solution berapa iya betul lebih inspirasi gitu kan ya ini untuk menjaga ini kawan-kawan tentu harus fokus terlebih dahulu jadi kita tenangin dulu diri kitanya santai dulu sambil sekali melihat waktu ya jangan sampai satu-satunya kita kerjakan lebih dari satu menit kalau sudah udah hampir mau nyampe 50 detik kita belum menemukan jawabannya lebih baik kita loncat dulu aja tinggalin kita kawan-kawan sambil sekali melihat ke karena nanti ada kalau nggak salah itu ada nanti ada waktu punya dimana Apakah dia di atas kawan-kawan fokus pada waktu kalau sudah lewat dari satu menit ya udah lewat ya apalagi menjelang satu menit lah kita ya jangan sampai lewat baru kerjakan gitu baru tinggalkan kalau nggak bisa ketemu kayak ini ya Coba lihat dari gambar satu dan dia jadi putih jadi hitam terus ini Oh ternyata ini satu gambar dua Oh ternyata dia bergeser kesini kan lalu nanti dia mengalami perubahan warna yang yang hitam jadi putih-putih jadi hitam nah begitu juga dengan ini tuh dia bergeser kesini yang putih jadi hit disini berarti putih hitam putih-putih hitam hasil ini gimana nih rasanya kan putih kemudian di sini juga jadi putih lagi kayaknya ya Oh enggak dia bergeser kesini ya ini gambar kedua kan Sorry gambar satu gak sama digabungin sama gambar dua jadi gambar ketiga gitu polanya ya yang ini coba putih dia bergeser kesini ternyata jadi berubah warna nantinya gitu kan ya oke kawan-kawan ternyata dari gambar ke-1 ke gambar kedua itu bergeser gambar kedua itu posisinya tetap dengan gambar ketiga ya hanya dia mengalami perubahan warna dari hitam jadi putih dari putih berarti menjadi hitam kalau disini jadi putih berarti ini ya ini ini kan putih berarti sini asalnya hitam tinggal kita cek di saat buka biaya option mana yang gambar hitam mana coba ini B dan C ya lalu eh ini salah arah ya kalau eh salah arah beti ini wrong ini debati wrong wrong tinggal ada dua nih tugas kita dalam di satu diantara dua nah gitu kan aja hanya disini nanti ada dua nih ada dua ya coba ulangi lagi ini kan putih jadi jadi hitam berarti di sini hitam jadi putih hitam jadi putih berarti di sini hitam jadi putih cek gimana ya yang hitam mana kode option ya ada dua option nih mana yang paling betul kalau ini ke sebelah sini ya terlalu jauh nih kawan-kawan ini hampir menjebak nih memang sama ini tuh kan harus hati-hati makanya ini terlalu ke kanan sementara disini kan butuhnya di agak di tengah berarti jawabannya yang paling tepat itu adalah yang cek begitu kawan-kawan understand inap-inap jadi semantap kalau mantap nih soal number three number three ini dia kita beri nomor dulu number three sama soalnya kayaknya barusan ya bedanya kalau barusan ada satu gambar yang kita cari kalau sekarang kita dua gambar harusnya dua gambar nih gambar ke satu jadi gambar kedua lalu dia jadi gambar ketiga gambar maka yang ini berarti sama polanya ring ke atas gitu kalau kita perhatikan ternyata lihat kita fokus mau ke yang mana dulu ke yang ini dulu boleh ternyata dia berotasi 45 derajat kan asalnya 90 derajat dia berotasi 45 jadi begini lalu berotasi lagi jadi 90 derajat kan otomatis dong nanti digambar berikut tetapnya nanti begini kan maka tapi si hitam ya lingkaran yang ini jadi mengalami perubahan juga saat berotasi putih jadi hitam hitam jadi putih lagi atau mas dong ini jadi hitam jadi putih berarti di sini cek yang digambarnya itu jadi putih lalu dia berotasi 90 m45 derajat berarti harus lurus mana yang putih berarti yang yang hitam nggak boleh dipilih ya Oh ini hitam berarti wrong nggak usah pilih wrong ini mana kita juga wrong ini hitam juga orang berarti tugas kita dalam milih satu dan antara dua yaitu antara A atau C gitu kan ya pakai ketemu tuh oke sedut selanjutnya ini ternyata si gambar segitiga yang ini kalau ini enggak berubah ya yang ini enggak berubah gambar yang kedua enggak berubah sama itu tapi yang berubah itu yang ini segitiga asalnya kok ya di sini nggak ada dia ditambah satu lalu bawahnya tambah satu lagi berarti otomatis dong yang ini dia ditambah satu dulu yang atasnya ada nggak di option yang yang dua antara A dan C enggak ada yang ada bawahnya Oh bawahnya ternyata ada dua-duanya ada ya ini ada ini ada C juga Oke betul batu lah lanjut ke gambar berikutnya mana sekarang fokusnya ke gambar mana Oke bedanya apa nih gambar berikutnya ini sudah sama ya dengan Oh berarti ini sama tuh kan udah kau sorry 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 ternyata A dan C yang gambar pertamanya sama berarti ya udah kita lanjut ke gambar kedua ah gambar yang kedua gimana yang ini lihat dia akan berotasi 45 dajat ya berarti jadi nanti begini nah lalu putih jadi hitam berarti lihat yang hitam titikan yang hitam aja lihat ini hitam yang C hitam Oh doanya hitam Oke lalu nanti dia bertambah satu kan kesini Oke dua-duanya ini bertambah satu juga sama-sama lagi nyari yang lain lagi apa kira-kira ini bedanya apa nih dengan yang atas Oh bedanya ini satu segitu nya yang ini dua tuh kan kelihatan ya kira-kira jadi berapa sobat sini dia harusnya dia kalau yang pilih yang yang ini lihat dari gambar pertama ke gambar kedua itu kan selalu ini bertambah satu segitiganya ya ini juga bertambah satu berarti tim ini juga sama dong bertambah satu ah kalau bertambah satu berarti yang mana kawan-kawan A atau C kira-kira nih lihat ayo 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 Oke kalau kita lihat polanya kawan-kawan yang ditambah satu itu adalah atasnya ya atas lalu nanti bawah atas lalu bawah berarti juga yang tambah satu nanti atasnya nah ini segitiga disini dua-dua nih nih gini gitu kawan-kawan ya berarti cek option yang dua Oh ternyata yang cek gitu kan kan udah diketemu jawabannya begitu Hansen minat-minat jadi semantap